Demam berdarah kembali menelan korban. Kali ini seorang balita di Pamekasan meninggal dunia setelah terserang DBD. Mengantisipasi meluasnya wabah demam berdarah ini, Dinas Kesehatan pun langsung melakukan pengasapan di lingkungan sekitar rumah korban. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Prabu Siang melakukan fogging atau pengasapan di Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan. Pengasapan dilakukan karena wabah demam berdarah di kelurahan ini sudah menimbulkan korban. Ya, balita Nur Fadilah selasa kemarin meninggal dunia, setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit karena terserang demam berdarah. Dua hari langsung dingin. Langsung rumah sakit, rumah sakit. Yang dibawa ke rumah sakit itu dingin. Upayanya untuk memutus rantai penularan demam berdarah ini, kami harus melakukan fogging atau pengasapan itu radius 200 meter dari rumah penderita. Selain di desa Jungcangcang, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan juga akan melakukan pengasapan di dua desa lain yang menjadi endemik DBD, yaitu desa Kolpajung dan Parteker. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.